Belum, topik tentang international organization dan regionalism, saya rasa ini akan menjadi pintu di awal untuk memahami bagaimana pekerjanya organisasi internasional, tidak hanya dalam konteks universal atau di bawah kerangka PPP semata, namun juga diharapkan muncul organisasi-organisasi regional yang itu menjadi support system di dalam rangka mewujudkan integrasi dari masyarakat dunia. Sepanjang yang teman-teman tahu, integrasi apa yang kira-kira diharapkan di dalam organisasi regional? Kira-kira apa yang ingin disatukan di organisasi regional? Ada yang beri pendapat? Bisa menjawab Pak, perdamaian Pak. Perdamaian. Oke, itu kata kunci untuk tujuan. How to maintenance of international peace and security. Itu satu tujuan besarnya. Tapi terkait dengan obyek yang ingin diintegrasikan, itu kira-kira apa, menurut teman-teman? Apa obyeknya? Mas Fernando menyatakan terkait tujuannya organisasi internasional. Lantas obyeknya apa kira-kira? Apa yang ingin diintegrasikan? Ada yang sudah baca? Atau ada yang sudah mempelajari terlebih dahulu tentang ASEAN, tentang Uni Eropa, dan lain-lain. Kira-kira apa yang ingin diintegrasikan? Apa? Ada yang bisa bantu jawab? Satu kata kunci apa? Ini diintegrasikan. Apakah tidak berkaitan dengan perdagangan? Liberalisasi. Benar nggak liberalisasi itu jadi salah satu obyek dari integrasi regional. Halo. Ekonomi perdagangan, WTO, World Bank, kemarin yang sudah kita bahas. Apakah tidak menjadi obyek dari dari organisasi regional yang kita akan bahas? Tanya besar. Benar, teman-teman? Benar atau tidak? Yes or not? Yang menjawab iya, siapa ini? Dari teman-teman. Iya sih, iya, Pak. Yes-nya kenapa? Yes-nya. Seperti dikatakan tadi kan, memang hal-hal seperti itu kan menjadi obyek yang dibahas di setiap organisasi regional, Pak, ya. Menjadi suatu titik, suatu titik poinnya, dimana di setiap objek-objek pembahasan tersendiri seperti tadi ekonomi dan yang lainnya kayak gitu. Makasih, Mas Fernando. Itu yang menjawab iya. Yang menjawab not? Siapa? Yang menjawab tidak siapa ini? Kira-kira. Tidak ada yang menjawab tidak. Tidak ada yang menjawab tidak. Tidak. Ada yang menjawab tidak ini? Belum? Jadi memang tadi seperti yang dikatakan Mas Fernando dan teman-teman ya perlu disimak bahwa tujuan dan cita-cita besar dari organisasi regional itu economic integration economic integration dalam artian perdagangan dan kalau dalam langkah yang lebih advance seperti Uni Eropa dia bahkan bisa tidak hanya economic entry tapi juga terkait dengan currency nilai tukar uang kalau kalian kalau mau ke Eropa kecuali Inggris karena Inggris sudah Brexit kalau kalian mau ke Belanda terus wisata ke Swiss habis itu datang ke Perancis itu kalian cukup punya satu mata uang yang namanya Euro dan itu bisa digunakan ke seluruh negara Uni Eropa kecuali Inggris ya saya sampaikan lagi bahkan visanya ya visa ya visa dari masyarakat di suatu organisasi regional yang advance itu sudah menjadi satu kalau di Eropa namanya Skengen ya visa Skengen Staten itu satu visa kalian bisa datang ke berbagai negara di Uni Eropa kenapa Pak karena di sana telah di amini tentang free flow of natural persons free flow of natural persons arus bebas pergerakan manusia gitu ya termasuk dalam kaitan ini dalam konteks kebijakan penerbangan aviation policy dia juga terkait dengan open sky ya di ASEAN itu sudah ada kebijakan tentang ASEAN open sky ya apa itu Pak maknanya maknanya bahwa sudah tidak perlu lagi izin ya dari otoritas penerbangan dari masing-masing negara karena sebenarnya kalau kita terbang ke Indonesia ke Malaysia Indonesia ke Singapura itu sama saja penerbangan domestik gitu ya itu sama saja penerbangan domestik jadi kebijakan open sky telah kemudian berimplikasi kepada penurunan harga yang luar biasa besar dampaknya ke harga tiket kita kalau mau naik pesawat ya di Eropa pun juga sama kalau kalian hanya terbang gitu ya dari dari Belanda ke Perancis gitu ya melewati pegunungan Alpen dia pakai pesawat ini saja pesawat apa namanya pesawat ekonomis gitu ya macam pesawat Jetstar atau pesawat-pesawat kecil gitu ya dia harga tiketnya murah murah sangat murah nah itu semua adalah implikasi dari economic integration economic integration dalam langkah yang lebih advance lagi tidak hanya untuk integrasi ekonomi tapi juga integrasi politik dan pertahanan serta keamanan defense and security integration atau social and politic integration bahkan sistem pemerintahannya itu kemudian diatur oleh kebijakan regional itu yang terjadi sudah di Uni Eropa ya dengan adanya sekretariat general Uni Eropa dengan adanya EU law ya hukum Uni Eropa yang itu kemudian comply ya seluruh negara anggota dari Uni Eropa itu menghormati sistem hukum sistem politik pertahanan yang dibuat oleh Uni Eropa itu layaknya sistem hukum politik dari masing-masing negara bahkan di sana telah mendeklir bahwa Uni Eropa itu adalah organisasi yang supranasional ada yang pernah dengar istilah supranasional supranasional lebih melebihi dari nasionalis gak sih Pak betul ya dia beyond of the sovereignty of the nations ya dia melebihi dari kedaulatan dari masing-masing negara begitu itu semua dampak dari defense and security or social and political integration dan puncaknya itu adalah terkait dengan social integration sehingga tidak ada lagi masyarakat negara A, B, C, D, E dan lain sebagainya tapi menjadi satu masyarakat regional itu yang sedang diproses oleh ASEAN melalui ASEAN social and culture community ASEAN ingin membuat suatu unity identity melalui jalan ASEAN culture ASEAN way mereka mau menjadi sama-sama rumpun masyarakat Asia Tenggara tapi itu sesuatu hal yang sulit karena akar sejarah dari masing-masing negara dari masing-masing organisasi regionalisme itu suatu hal yang sangat berbeda tapi kalau mau dicoba seperti ASEAN itu akan menjadi satu tahapan yang luar biasa di dalam rangka integrasi masyarakatnya oke sampai sini sebelum Pak Satria sampaikan lebih jauh ada yang ingin didiskusikan ingin izin tanya mengenai kebijakan Uni Eropa kebijakan Uni Eropa yang menyebabkan salah satu negara yaitu Inggris melakukan atau keluar dari Uni Eropa itu kan karena kebijakan mobilisasi bebas bagi Uni Eropa setiap warganya setiap anggota Uni Eropa kalau misalnya Inggris saja keluar karena keluar dari Brexit karena salah satu faktornya itu takut jika warga negaranya sendiri tidak memiliki kesempatan untuk kerja di negara sendiri bagaimana dengan negara lain seperti itu Pak karena negara lain juga yang negara-negara yang lebih kecil seperti itu anggap saja kayak Belgia habis itu Luxembourg atau tidak Belanda seperti itu Pak lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Perancis yang notabene memiliki jumlah warga yang cukup banyak kalau misalnya hal tersebut terus diterapkan apa tidak mengganggu suatu stabilitas ekonomi yang ada di suatu negara seperti itu Pak atau tidak mengganggu setiap pekerja yang ada di suatu negara seperti itu Pak bagaimana itu Pak mohon pencerahannya terima kasih Oke Mas Fernando terima kasih ini satu pertanyaan yang penting juga untuk teman-teman ketahui sebenarnya Inggris merupakan satu di antara lebih dari 12 negara deklarator dari Uni Eropa kalau kita merujuk perjanjian Maastricht 1992 di mana Inggris salah satu negara yang mendeklarasi dari lahirnya Uni Eropa sebagai organisasi regional yang well established sampai saat ini tetapi kemudian karena faktor tadi Mas Tobing dan teman-teman terkait dengan advantage keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari integrasi ekonomi itu yang dirasa kurang ada dan apalagi kalau kita apa namanya membicarakan tentang integrasi ekonomi itu suatu hal yang high risk dia berisiko tinggi misalkan kejadian yang terjadi di Yunani pada tahun 2011 ketika ekonomi Yunani itu goncang karena terjadinya ketidakseimbangan perdagangan terjadinya inflasi seperti itu maka seluruh pasar di Uni Eropa seluruh kondisi ekonomi di Uni Eropa juga ikut kolaps seperti itu ya kolaps nya Yunani itu menjadi satu titik balik sebenarnya dari Uni Eropa bahwa integrasi ekonomi itu tidak selalu menguntungkan tetapi juga merugikan karena apa? karena kalau mereka mendapat untung satu maka negara-negara semua negara akan mendapatkan untung sebaliknya jika suatu negara menghadapi situasi kolaps negara lain juga akan menghadapi situasi yang sama itu adalah sisi buruk dari integrasi ekonomi sehingga itu yang menjadi satu alasan Inggris untuk kemudian mau keluar selain faktor tadi tidak diuntungkannya apa Pak? kebijakan integrasi mata uang euro terhadap ponsterling itu tidak menguntungkan secara currency kenapa Pak? karena nilai ponsterling nyata-nyata sebenarnya jauh lebih tinggi kalau kemudian tidak terintegrasi dengan mata uang euro itu juga jadi satu faktor dominan kenapa Inggris kemudian mengajukan Brexit dan yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui ketika kita menyebut istilah Brexit British Exit dia semacam pemilihan referendum itu satu hal yang unik padahal istilah referendum atau right to self-determination hak untuk menentukan nasibnya sendiri itu kan terjadi ketika suatu wilayah mau pisah dari negara lain dalam diskursus hukum internasional kan seperti itu sama seperti Inggris yang British Exit dia ingin keluar itu dia harus melakukan kebocoran referendum di tahun 2018 tepatnya kemudian 60% dari anggota itu menyatakan tidak apa-apa Inggris keluar dari Uni Eropa dengan berbagai macam dasar dan pertimbangan tentu ini lagi-lagi kembali ke motif ekonomi yang kemudian menjadi dasar dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa kalau faktor politik hukum pertahanan saya rasa itu bukan menjadi faktor dominan karena tidak ada masalah yang berarti kalau kita membicarakan analisis faktor politik keamanan di Uni Eropa karena mereka sudah sangat mapan well established mereka sudah sangat well established jadi menurut Pak Satra seperti itu mungkin ada diskusi baru perdebatan baru mungkin apa karena Inggris Bapak katakan menjadi suatu founder dari Uni Eropa ini apa tidak men keluarnya Inggris apa tidak menyebabkan suatu instabilitas atau permasalahan baru Pak di Uni Eropa atau menjadi suatu konflik baru terhadap kedua antara organisasi antara organisasi regional tersebut dengan negara Inggris seperti itu Pak iya jelas ini akan menjadi suatu landmark decision Mas Fernando dan teman-teman dia akan diingat dan akan juga menginspirasi negara-negara lain yang akan keluar ini pentingnya tindakan koreksi dari organisasi regional bahwa mereka seharusnya lebih responsif dan lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan politik ekonomi dari negara-negara anggotanya walaupun tadi saya sebut ada referendum British Exit itu kan menunjukkan bahwa tidak semudah itu keluar dari suatu kesepakatan internasional tidak semudah itu tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bisa negara suatu negara itu bisa termination or withdrawal di dalam suatu kesepakatan internasional nah ini yang perlu diantisipasi sebenarnya karena hilangnya Inggris ini sama saja dengan hilangnya kekuatan besar dari negara Uni Eropa itu juga menjadi inspirasi bagi organisasi regional yang lain nanti saya akan jelaskan termasuk Liga Arab misalkan seperti itu tidak ada negara yang mau keluar dari Liga Arab tapi Liga Arab sendiri secara fungsi dia tidak bisa bagaimana kemudian menjaga pertahanan dan keamanan dari masing-masing regionnya karena faktanya walaupun ada Liga Arab tapi juga terjadi Arab Springs perang di Timur Tengah banyak Libya kemudian Iraq Afghanistan dan lain sebagainya sehingga menciptakan instability tadi bahasanya Mas Janando instability nyata-nyata Liga Arab itu tujuannya untuk integrasi ekonomi khususnya hanya untuk monopoli perdagangan minyak bukan untuk bagaimana mereduksi terjadinya konflik jadi eksistensinya itu cukup disaksikan nah itu kondisinya beragam teman-teman kalau kita membicarakan organisasi regional tapi kita harus punya basic-nya terlebih dahulu how to know about international organizations and regionalism itself itu yang menjadi satu kata kunci itu ya teman-teman saya ingin membahas sedikit saja tentang sejarahnya jadi organisasi regional itu sudah ada sebelum bahkan sebelum Perang Dunia pertama terkait misalkan di Eropa tentang penggunaan sungai Denuk dan sungai Reyn itu melalui Kongres Vienna lalu bagaimana pembentukan ITU International Telegraph atau Telecommunication Union yang itu kemudian menjadi satu badan di bawah mekanisme PBB bahkan organisasi antar negara di daratan Amerika atau Inter-American System itu sudah dibangun sebelum Perang Dunia pertama walaupun sebenarnya mereka semua sama-sama ineffective karena mekanisme organisasi regional itu belum atau mekanisme organisasi internasional itu belum menemukan satu kata kunci mereka hanya berkumpul ke dalam suatu kesepakatan-kesepakatan antar negara tetangga untuk menjalankan prinsip good neighborhood prinsip bertetangga yang baik mereka bertemu di dalam konteks itu sebenarnya kemudian Liga Bangsa-bangsa Liga Bangsa-bangsa hadir setelah Perang Dunia pertama melalui Perjanjian Lateran walaupun sudah dimensi sudah dijelaskan di pasal 21 tapi organisasi regional tidak signifikan kemudian terbentuk dan dijalankan pada saat setelah Perang Dunia pertama kenapa karena jarak antara Perang Dunia pertama dan meledaknya Perang Dunia kedua itu sangat singkat sehingga konsolidasi masyarakat internasional untuk menghidupkan organisasi regional itu cenderung tidak terwujud saya singkat saja baru kemudian wacana untuk membuat satu organisasi regional itu semakin kuat khususnya setelah Perang Dunia kedua di piagam PBB secara spesifik diatur di dalam chapter 8 of the UN Charter dia mengenai tentang regional organizations dia lebih kepada tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Fernando jadi ada rights and obligations under regional arrangement saya ulang lagi ada rights and obligations under regional arrangement to maintenance of international peace and security itu bukan ucapan Pak Satria tapi itu sesuatu hal yang tertuang di pasal 52 ayat 1 ayat 2 dan pasal 53 dari piagam PBB khususnya di chapter 8 apa maknanya Pak maknanya adalah ketika suatu negara terjadi konflik sengketa persoalan itu tidak seketika tidak tiba-tiba langsung dilarikan ke mekanisme UN atau mekanisme universal tapi sebisa mungkin diselesaikan melalui mekanisme regional sehingga fungsi utamanya adalah itu sebenarnya kemudian banyak diartikan kalau mau mewujudkan pergamanan dan keamanan internasional negara-negaranya harus sejahtera semua kalau mau sejahtera ya economic integration itulah yang harus menjadi kata kunci sehingga apa negara itu tidak fokus kepada pertikaian pada konflik tapi kepada bagaimana kemudian meningkatkan perekonomian regional nah itu itu setelah perang dingin atau setidak-tidaknya setelah semua negara itu tidak konflik tidak perang konflik itu karena banyak faktor salah satunya setelah berakhir perang dingin at least pada saat setelah 94 itu karena faktor ideologi nah seperti yang Pak Satria sampaikan setelah berakhirnya perang dingin baru organisasi internasional itu khususnya di bidang perdagangan itu well established tapi sebelumnya setelah berakhir perang dunia kedua khususnya OWAS itu sudah terlahir organization of American state melalui fakta Bogota 1948 jadi organisasi internasional regional tertua itu adalah OWAS Organization of American States organisasi pan-amerika kalau kalian cari OWAS itu apa Pak organisasi pan-amerika siapa dia Pak ya Amerika Serikat Kanada Meksiko beberapa negara Amerika di daerah Amerika Utara dan Karibia dan dalam akhirnya mengembangkan di Amerika Selatan di beberapa negara di Amerika Selatan Argentina Brazil Bolivia dan lain sebagainya yang gak ikut itu Kuba Kolombia negara-negaranya dipimpin oleh diktator SIP karena Kuba pada saat itu dipimpin oleh Fidel Castro yang kemudian digantikan adiknya sekarang Raul Castro termasuk Kolombia yang dipimpin oleh Hugo Chavez kalau Chile dulu dipimpin oleh Salvatori Alende tapi kemudian setelah Salvatori Alende turun dia kemudian semakin menerima liberalisasi dagang yang dilakukan oleh organisasi pan-amerika OAS diingat Organisasi Regional Tertua Uni Eropa itu established 1992 kalian sudah lahir belum? belum ya ketuaan karena 1992 itu kelahiran Pak Satria berarti Pak Satria muda wajahnya aja yang boros Uni Eropa 1992 jadi sangat muda apalagi ASEAN ASEAN itu 2007 walaupun organisasinya sudah dideklarasikan tahun 1967 di Bangkok di deklarasi Bangkok tapi kalau kita ingat ya kemarin ya perjanjian internasional apakah declarations itu suatu hal yang mengikat? tidak Pak tidak ya karena itu tadi janji politik karena lidah tidak bertulang maka ASEAN itu baru lahir setelah 40 tahun dideklarasikan tepatnya di tahun 2007 di Singapura ada organisasi regional lain Caribbean Community and Common Market ini CARICOM dia akhirnya integrasi dengan OAS South African SADCC lalu West African ECOWAS dan lain sebagainya dia yang ada di Uni Afrika kemudian terintegrasi OAU Organization of African Union organisasi Uni Afrika itu terbangun memang di 1963 tapi dia well established sama seperti ASEAN dia di tahun 2003 lebih dulu Uni Afrika daripada ASEAN Uni Afrika itu dia organisasi yang sangat besar organisasi regional yang sangat besar tapi dia punya motif yang sama nanti saya akan sebut ya saya akan jelaskan di pertemuan ini di Addis Ababa di Ethiopia mereka kemudian di tahun 2003 mengintegrasikan diri sebagai organisasi Afrika Union atau Uni Afrika seperti itu itu ya sejarah dari organisasi regional mungkin ada pertanyaan atau hal yang dibingungkan sampai sini belum masih paham semua semoga nanti satu TS kalian tidak bingung ya ketika Pak Satra apa namanya menyampaikan soal tidak ya oke lanjut Pak Satra ingin sampaikan tentang apa itu region dan apa itu regionalism ini penting sebagai dasar kalau region dia lebih kepada international relation khususnya kepada organisasi yang dibangun berdasarkan perjanjian regional yang mengandung prinsip bertetangga neighboring nations negara-negara tetangga itu kalau kita membicarakan tentang region alasan utamanya adalah antaranggota tetangga untuk tujuan apa Pak memelihara persatuan atau tujuannya untuk tadi how to maintenance of international peace and security kedekatan teritorial itu menjadi suatu syarat yang penting tapi juga tidak syarat yang utama kalau kita merujuk tentang istilah regionalism yang disampaikan oleh Nye GS Nye di dalam bukunya region institutions ini teman-teman bisa rujuk regionalism itu memberikan suatu analisis yang menawarkan suatu analisis was often analisis in term of the degree of social cohesiveness tentang apa Pak kesepahaman untuk persatuan sosial social cohesiveness baik itu atas dasar kesamaan etnis kesamaan ras kesamaan bahasa kesamaan agama budaya sejarah kesadaran consciousness of common heritage tentang apa Pak warisan budaya bersama itu terkait dengan social cohesiveness atau tadi Pak Satria sebut tentang social and culture integration ini yang disebut oleh ASEAN tentang social and culture integration kalau Nye menyebutnya secara teori secara konseptual sebagai social cohesiveness lalu ada economic cohesiveness apa yang yang ingin di 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 integrasikan secara ekonomi ideologi ekonomi apa jelas kalau kita membicarakan economic integration dia selalu berbicara tentang liberalisme dan kapitalisme enggak ada komunisme itu bersama komunisme bersama itu ada enggak Pak enggak ada dulu sempat ada wacana tentang konsep ekonomi komunis yang digagas di awal tahun 1940-an tapi saya rasa tidak terwujud karena ciri dari negara komunis itu adalah eksklusifitas ekonomi dia hanya ingin ngatur dirinya sendiri saja tapi kalau liberalisme kapitalisme bagaimana kemudian meningkatkan integrasi ekonomi beyond of the nation itself yang melebihi dari nasionalisme itu sendiri dan organizational cohesiveness itu tentang apa Pak tentang struktur dan format dari organisasi regional itu sendiri sampai sini silakan jika ada respon silakan mengenai organisasi antaregional ya Pak dimana dikatakan disitu bahwasannya kedekatan teritorial dan homogenitas masyarakat kesepahaman antar negara anggota menjadi perasyarat penting menciptakan dan membiara persatuan itu Pak tapi kalau menurut saya diantara kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi regional baik itu entah itu ASEAN maupun Uni Eropa pasti juga menimbulkan suatu yang namanya kompetisi seperti itu Pak karena karena di masing-masing organisasi regional itu kan juga memiliki yang namanya interestnya sendiri memiliki kepentingannya sendiri untuk memajukan ekonomi di negara-negara mereka di negara-negara angkota pertanyaan saya itu apa masih efektif apakah masih efektif seperti itu Pak jika suatu organisasi regional itu masih mengedepankan yang namanya sifat kompetitif seperti itu Pak karena tidak menutup menutup kemungkinan adanya kompetisi di antara dua organisasi regional atau konopi seperti itu Pak bagaimana pandangan Bapak menurut hal itu terima kasih Pak oke satu konsep kunci yang perlu teman-teman garis bawahi syukur-syukur kalau teman-teman mau catat bagaimana kemudian integrasi ekonomi itu berdampak kepada unitary atau common principles atau prinsip-prinsip bersama yang dibawa sehingga gini ketika suatu negara itu katakanlah anggota Uni Eropa dia tidak lagi membicarakan tentang ego dari masing-masing negaranya tapi egonya itu dibawa ke Uni Eropa sehingga apa Pak sehingga ketika Uni Eropa mau ekspansi ke pasar lain ya dia yang keterwakilannya itu diwakili oleh Uni Eropa itu sendiri apa keuntungannya Pak keuntungannya di sini mereka bisa maju bersama ekonominya bisa maju bersama walaupun tadi ada kerugiannya jika terjadi suatu kolaps jika terjadi suatu turbulensi ekonomi kita bisa sebut seperti itu jika terjadi suatu turbulensi ekonomi maka negara-negara lain pun negara-negara anggota lain pun juga terdampak kalau untung itu dapat bareng kalau terjadi turbulensi ekonomi mereka juga akan terdampak bersama misalkan integrasi ekonomi Uni Eropa dan Indonesia itu dituangkan di dalam perjanjian internasional antara Uni Eropa dan Indonesia jadi apa itu semakin mempersingkat jadi Indonesia tidak perlu lagi kerjasama-sama Belanda Perancis Swiss Belgia dan so on tapi sudah cukup dengan Uni Eropa Uni Eropa dan Indonesia ekonomi free trade area semacam itu itu satu contoh atau kerjasama antar organisasi regional misalkan ASEAN dan Uni Eropa untuk free trade area jadi Indonesia sendiri sudah diwakili ASEAN misalkan Uni Eropa negaranya pun juga sama sehingga ada integrasi payung hukumnya di mana Pak kalau melihat payung hukumnya berdasarkan perjanjian internasional dia diatur di dalam konvensi WINA 1986 itu perlu digarisbawai international agreement between states and international organization or between international organizations organizations tetapi yang perlu diingat dia harus mendeklarasikan diri dia itu organisasi internasional regional harus mendeklarasikan diri sebagai organisasi internasional seperti yang dimaksud di dalam konvensi WINA 1986 apakah ada Pak jelas ada di mana Pak di masing-masing constituent treaty tidak boleh dilupa di masing-masing constituent treaty atau perjanjian internasional konstitutif dari masing-masing wilayah masing-masing organisasi internasional jelas sampai sini oke ya itu yang perlu teman-teman garisbawai yang perlu teman-teman garisbawai saya lanjut pandangan Hewitt dan Andrew tentang regionalism dia adalah teori dan praktik dari koordinasi sosial ekonomi dan aktivitas politik within geographical regions dia berdasarkan kedekatan geografis compressing a number of states walaupun kedekatan geografis menjadi satu faktor yang penting tapi dia sebenarnya bukan faktor utama ini yang perlu kalian garisbawai juga contoh Amerika dan Rusia itu negara yang berdekatan benar apa enggak coba lihat di peta Amerika Serikat dan Rusia itu apakah negara yang berdekatan atau tidak dia hanya dipisahkan oleh Laut Alaska Amerika kalau teman-teman lihat di peta tapi pertanyaannya apakah karena kedekatan itu kemudian Rusia dan Amerika Serikat pernah bersama-sama di dalam suatu organisasi regional apakah Rusia dan Amerika Serikat pernah bersama-sama menjadi satu bagian dari organisasi regional yang ada mereka saling konfrontatif kan gitu ya saling konfrontatif ya saling merasa paling besar ya jadi Pak Satria ingin ulang lagi dan teman-teman bisa simak ya syukur-syukur teman-teman bisa catat atau garisbawahi kedekatan geografis itu merupakan satu faktor penting ya tapi dia bukan faktor paling utama ya yang menentukan suatu regional itu menjadi suatu bagian dari organisasi regional ya suatu region itu menjadi satu faktor utama dari organisasi regional ya karena nyata-nyata kedekatan regional itu tidak kemudian mengamini lahirnya organisasi regional seperti yang Pak Satria sampaikan tadi on an institutional level regionalism involved dia mengikuti tentang growth on norms pertumbuhan norma aturan dan struktur formal dari koordinasi antar organisasi regional tersebut ya dan dia juga berdampak it also implies a realment of political identities ya dia terdampak juga kepada identitas politik dan keloyalan dari suatu negara terhadap suatu region itu kalau sudah tingkatannya advance tadi ya seperti yang Pak Satria maksud tingkatannya sudah menjadi organisasi supranasional the extent of region integration may range from cooperation amongst sovereignty states on the basis of intergovernmentalism tidak hanya integrasi tapi juga menyerahkan kedaulatan sebagai dasar dari intergovernmental dari suatu organisasi internasional yang sudah kita sampaikan sejak awal yang terbentuk antar pemerintahan intergovernmental organizations baik secara otoritas pengambil keputusan dan hal lain yang nanti akan berujung kepada supranasional jadi wujud yang paling ideal yang diharapkan oleh organisasi regional itu desainnya seperti Uni Eropa kalau dia sudah in the level of EU baik secara ekonomi dia termasuk politik hukum defense itu sudah sama seperti Uni Eropa maka dia adalah organisasi regional yang ideal kenapa kok peradabannya ke Uni Eropa Pak kita se inlander itu kah enggak ya tapi memang integrasi integrasi organisasi regionalnya yang paling ideal memang Uni Eropa ASEAN pun dia mau mencontohi Uni Eropa sebenarnya ada pertanyaan sampai sini mungkin nanti mungkin nanti kita akan bertemu lagi itu lagu Peter Pan kalau ini kalau bingung silahkan tanya feel free kalian bebas dan lebih bagus memang kalau ditanyakan daripada sesat di jalan fungsi dari regionalisme economic integration tadi ya free trade consumer union common markets dan economic interdependencies itu adalah tujuannya dari organisasi atau fungsi dari regionalisme security complex dia membangun suatu dasar dari sistem pertahanan bersama dari suatu problem bersama dari keamanan maka nanti ada aliansi militer bersama aliansi pertahanan bersama dan lain sebagainya dan lain sebagainya kehadiran NATO nanti Pak Satri juga akan jelaskan North Atlantic Treaty Organizations itu berangkat dari security kompleks sehingga negara-negara Atlantic Utara Amerika dan termasuk Eropa itu mau kemudian terintegrasi secara pertahanan dan keamanan yang kemudian dituangkan di dalam fakta warsawah untuk apa security integration dan funksional relations tentang lingkungan hidup isu-isu lintas batas negara termasuk sekarang dengan perkembangannya dalam aspek climate change perubahan iklim dan juga business and human rights ini ada organisasi regional yang bagaimana kemudian comply dari entitas privat untuk menuhi prinsip business and human rights business and human rights dia dibawa dari human rights council human rights council jadi itu ya teman-teman kriteria untuk mengkonseptualkan regional yang pertama geographically proximity kemungkinan-kemungkinan geografis ini tadi ya walaupun bukan faktor utama tapi sebenarnya dia menjadi suatu alasan kenapa organisasi regional itu kemudian dibentuk dan proposal di chapter 8 dari piagam PBB itu berangkat dari usulan Mesir sebenarnya karena ada faktor ekonomi dan kultur bersama yang perlu kemudian diintegrasikan di dalam rangka menjaga pertahanan dan kedamaian wilayah atau kawasan itu proposal Mesir di dalam Dumbarton Oaks proposal yang dibawa sebelum Perang Dunia Kedua berakhir dan akhirnya diakomodir di chapter 8 di bab 8 dari piagam PBB geographically proximity kemungkinan-kemungkinan geografis itu faktor konseptual pertama yang kedua multidimensional conception disini ada NATO ini bukan lambang demokrat ini NATO North Atlantic Treaty Organizations dia dibentuk karena banyak faktor tidak hanya untuk keamanan saja keamanan kolektif tapi juga dalam rangka membela diri self-defense jadi ini sebenarnya NATO ini berangkat dari negara-negara blok barat kalau teman-teman ingat blok barat blok timur itu dari negara-negara yang perang dingin mereka bagaimana caranya untuk membalas serangan dari negara-negara blok timur alasannya adalah untuk self-defense membela diri tapi sebenarnya dia untuk kepentingan offensive menyerang dibentuklah NATO jadi NATO ini berorientasi untuk pengakuan terhadap dampak-dampak dan konsekuensi-konsekuensi instabilitas yang timbul dari konflik bersenjata yang terjadi antar negara-anggota dan kemudian pentingnya integrasi pertahanan dan keamanan yang dikoordinir oleh NATO selain itu juga kepentingan terdampak kepada stabilitas ekonomi sosial dan arena politik sehingga menjadi pemberdayaan dan lain sebagainya itu adalah multidimensional conception artinya gini secara singkat bahasa sederhananya organisasi regional itu terbentuk dari alasan-alasan yang tidak tunggal atau alasan-alasan yang bersifat multidimensi salah satu contohnya adalah NATO salah satu contohnya adalah NATO itu bahasa sederhananya ini hampir sama seperti apa tadi seperti multidimensional ini ada neo-functional approach pendekatan neo-functional itu untuk mengetahui kebutuhan negara anggota untuk dapat bekerjasama di dalam suatu organisasi regional dulu sebelum Uni Eropa well-established mereka terikat di dalam European Coal and Steel Community atau ACSC dia adalah organisasi penghasil atau eksportir atau negara yang mengekspor coal and steel baja baja dan besi jadi mereka punya kepentingan yang sama kepentingan ekonomi yang sama sehingga mereka mau terintegrasi di dalam suatu organisasi regional itu namanya neo-functional approach kalau multidimensional approach multidimensional tadi lebih menekankan kepada satu alasan yang berbeda neo-functional itu lebih kepada tujuan atau fungsi yang menjadi satu menjadi satu di dalam pembentukan organisasi regional bingung nggak sampai sini hampir sama tapi lebih kepada substansinya yang membedakan substansinya yang membedakan istilah neo-functional ini disampaikan oleh Ernst Huss faktor-faktor menentukan untuk regionalisme itu dapat dibentuk ini terkait dengan tujuan neo-functional nah kalau di ini logonya Uni Africa itu teleological approach Mbak Kadir mau tanya enggak tadi ada yang ngangkat tangan enggak enggak tanya ya oke ya Pak Satra lanjut teleological approach ini lebih kepada kesamaan nasib ya jadi Uni Africa itu ya sama-sama negaranya sorry to say ya sama-sama negaranya miskin sama-sama negaranya menghadapi satu situasi yang sama Perang Sipil ya satu masalah yang sama-sama-sama kena wabah penyakit ya ada kolera Ebola dan lain sebagainya sehingga mereka mau mengintegrasikan menjadi suatu organisasi regional ya jadi Uni Africa itu homogenitas sosial budaya dan situasi politik ekonomi yang sama dan juga yang lebih penting sama-sama negara jajahannya terjajah ya sama-sama negara terjajah sehingga mereka mau bergabung nah itu juga menjadi satu alasan ya kenapa suatu region itu mau mengintegrasikan diri itu teleologikal dan kemudian strukturalist perspektif terdapat tujuan yang lebih besar daripada sekedar integrasi antaregion nah itu ditujukan sebagai jalan dominasi global yang diawali dengan regionalisme jadi intinya dalam konteks ini strukturalist perspektif itu tujuan dari organisasi regional itu adalah menjadi support system untuk terwujudnya integrasi universal dari masyarakat dunia dulu pernah ada ide di zaman Romawi namanya hukum dunia world law tapi kata Bapak Ibu dosen kalian kan itu sesuatu hal yang utopis nggak mungkin terjadi hukum dunia itu apakah terjadi nggak mungkin terjadi tapi kalau kita lihat kalau dalam strukturalist perspektif kalau kita membincangkan tentang organisasi regional dia kalau menjadi support system dari terwujudnya integrasi masyarakat dunia tadi universalitas maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa hukum dunia world law itu akan terwujud jalan paling rasionalnya gimana Pak jalan paling rasionalnya yang paling utama adalah dalam konteks kebijakan dagang dari kebijakan dagang itu kemudian mereka ingin mewujudkan liberalisasi ekonomi yang semakin kuat yang semakin kuat walaupun ini bukan suatu barang yang mudah karena integrasi politik ekonomi dan lain sebagainya memerlukan satu kesepahaman yang sama seperti itu lalu ada diversity approach lebih kepada alasan perbedaan perbedaan ini jadi antitesis jadi perlawanan dari pemungkinitas tadi diversity itu semakin dinamis dari suatu region itu semakin menjadi suatu alasan penguat untuk kemudian mengintegrasikan diri kepada suatu region suatu wilayah seperti itu sampai sini silahkan tanya bebas saya ada dua ada dua pertanyaan ya Pak yang pertama itu tentang apa namanya NATO dan Uni Afrika tapi saya mulai ke NATO dulu ya Pak NATO ini kan diciptakan karena pada saat perang dingin ya Pak pada saat perang dingin karena hal tersebut dikarenakan hal tersebut dikarenakan adanya perang untuk perang antar ideologi seperti itu dimana pihak usia membuat suatu fakta yaitu fakta waksawal dan Amerika Serikat menciptakan NATO nah seiring berjalannya waktu kan NATO di sini kan juga makin kiprahnya kan juga makin banyak atau bahasanya itu pergerakannya juga makin meluas seperti itu bukan hanya bukan hanya membahas soal kepentingan perang tetapi juga stabilitas yang lainnya seperti politik maupun ekonomi seperti itu dan juga di NATO ini di Afrika di di Arab sendiri juga negara-negara Timur Tengah sendiri juga misalnya menunjukkan pergerakannya seperti itu menyebabkan adanya instabilitas instabiliti terhadap suatu kebijakan maupun ekonomi kayak gitu nah kalau misalnya kita kaitkan dengan keadaan sekarang kan otomatis NATO itu tidak hal-hal apalagi NATO sendiri juga tertulis di tertulis dari tujuannya sendiri yang mana tujuannya tersebut tidak tujuannya tersebut berbanding terbalik dengan apa yang mereka lakukan seperti itu nah kalau misalnya kita maknain itu otomatis mereka itu kan kayak relevan lagi kayak gitu untuk berdiri kayak gitu itu bagaimana Bapak menanggapi terhadap hal tersebut yang kedua juga mengenai tentang Uni Afrika seperti itu organisasi yang di benua Afrika seperti itu kan kalau misalnya kita kaitin dengan Uni Eropa kan Uni Eropa termasuk negara-negara maju memiliki suatu stabilitas ekonomi yang cukup tinggi dimana negara-negara relatif maju karena faktor faktor intelijen dan yang intelijensitas atau kepintaran dan yang lainnya sedangkan negara-negara Afrika ini kan termasuk negara-negara yang diskin dimana mereka tidak dapat men-support satu negara dengan yang lainnya mengapa suatu mengapa negara-negara tersebut menciptakan suatu organisasi organisasi regional seperti itu sedangkan dimana mereka tidak dapat meng-handle negaranya sendiri tetapi mereka coba untuk menciptakan suatu organisasi yang belum tentu juga mereka dapat meng-handle negara lainnya terima kasih Pak oke terima kasih Mas Farnando dan teman-teman ini menjadi satu pertanyaan kunci yang pertama saya ingin jawab satu-satu terkait dengan NATO NATO ini sebenarnya tadi imply-nya adalah untuk menciptakan stabilitas politik ekonomi dan lain sebagainya tapi dalam perspektif NATO sebenarnya NATO ini terbentuk berdasarkan fakta warsawa dia kemudian harusnya negara-negara itu wajib mengembangkan militer alutsista dibawa koordinasi dari NATO jika itu kalau kita membicarakan negara anggota dari NATO sehingga integrasi militer melalui military alliance itu kemudian semakin terwujud dan pertahanan dan keamanan dari negara anggota itu akan menjadi kuat bahkan betul seperti yang disampaikan Mas Farnando menjadi support system dari security console Dewan Keamanan PBB untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi di semua wilayah di dunia bahkan dia turun ke konflik timur-tengah turun di berbagai macam konflik yang terjadi di region yang lain di luar negara anggotanya bahkan sifatnya ekstrateritorial sepanjang Nato tidak konfrontatif untuk melakukan yang kita sebut sebagai peace and security obstruction atau ancaman terhadap atau gangguan terhadap perdamaian dan keamanan internasional tetapi justru untuk mempercepat perdamaian dan keamanan internasional itu segera terwujud di suatu wilayah maka sasa saja kemudian pergerakan dari Nato itu dapat diakui dan dapat tidak menjadi satu alasan dari pelanggaran hukum internasional dan saya rasa apa yang dilakukan Nato sampai saat ini lebih kepada itu sebenarnya how to promotion of international peace and security lebih kepada itu dan dia menjadi support system dari Dewan Keamanan itu yang menjadi satu kata kunci sekarang setelah berakhirnya perang dingin kalau dulu memang tujuannya untuk menguatkan blok barat tapi setelah berakhirnya perang dingin jelas kepentingannya adalah kepentingan untuk integrasi keamanan dan pertahanan kalau Uni Afrika karena faktor miskin karena faktor tertinggal tadi karena faktor common problemnya yaitu perang sipil dan juga wabah penyakit mereka kemudian mau terintegrasi jadi dengan jalan apa Pak dengan jalan bagaimana kemudian mereka itu membuat suatu ini dibawah Uni Afrika itu ada suatu apa ya namanya dia ada suatu organisasi subregional nah subregional dia membuat klaster-klaster karena terlalu besarnya Uni Afrika klaster negara-negara Gurun Sahara klaster negara-negara Afrika Tengah klaster negara-negara Afrika Barat klaster negara-negara Arab Arab Maghrib ya ada Arab Maghrib itu siapa Pak di negara Afrika Arab Maghrib itu ya Mesir Libya itu kan itu kan di Afrika tapi dia sebenarnya juga negara Liga Arab tapi dia as a part of OAU juga dan lain sebagainya nah subregional ini kemudian diintegrasikan melalui sistem Uni Afrika dan common problem yang tadi Pasadria maksud dan Mas Fionando dan teman-teman SIMA tadi itulah yang kemudian diatasi oleh negara Uni Afrika dan betul memang hal tersebut lambat laun kemudian diatasi bersama karena kita paham bahwa persoalan yang terjadi di Afrika itu karena ego dari masing-masing negara dan itu kemudian menghasilkan Perang Sibil di Kongo di Boswana kemudian di yang paling keras itu di apa namanya 1994 ICTR Rwanda di Rwanda itu juga juga keras sampai menghasilkan pengadilan ad hoc internasional dan berbagai negara dan berbagai negara nah common problem itu mereka atasi bersama dengan lahirnya Uni Afrika sehingga spiritnya itu tadi karena mereka juga punya arasi yang sama persoalan yang sama homogenitas sosial yang sama maka mereka memilih jalan untuk menyelesaikannya secara bersama tersebut itu tadi ya Mas Fernando untuk merespon dari yang yang ingin tanyakan izin menanggapi lagi Pak berarti apakah ada maksudnya apakah ada hasil dari setiap dari organisasi Uni Afrika tersebut Pak apakah sudah ada membuahkan suatu hasil dimana hasil tersebut mengarah lebih baik ya jelas mengarah lebih baik sebenarnya integrasi Uni Afrika itu tidak lepas dari peran Nelson Mandela yang dia menganggap bahwa segala hal yang berkaitan dengan rasisme rasisme khususnya negara-negara Uni Afrika itu khususnya di Afrika Selatan itu negaranya South Afrika Nelson Mandela kan perjuangan anti-apartate itu harus dinaikkan harkat martabatnya sehingga Uni Afrika semakin ekspan sekarang semakin ekspansif dia tidak hanya mesejahterakan masyarakatnya tapi juga menghidup kembangkan ekonominya dia hingga sampai ekspansif ke luar negeri meletakkan representasi Afrika di kantor pusat PBB di kantor pusat WTO menjadi board members di World Bank dan lain sebagainya itu juga mempercepat pertumbuhan ekonomi tapi ya itu tadi common problem misalkan Perang Sipil itu sampai sekarang belum terselesaikan nah ini langkah selanjutnya yang dikerjakan oleh Uni Afrika adalah Political and Security Integrations kalau itu semua sudah terwujud saya rasa nanti ketersaingan Uni Afrika dan Uni Eropa itu saya rasa akan terwujud tapi levelnya Uni Afrika memang sampai sekarang kalau honestly kalau kita mau berbicara jujur itu sama seperti ASEAN sama seperti ASEAN kita sama-sama struggle untuk berkembang seperti Uni Eropa tapi level kita belum sampai ke level Uni Eropa karena apa? karena Uni Eropa sendiri punya standar yang sangat tinggi untuk negara yang mendaku mirip dengan mereka atau region yang mendaku mirip dengan mereka dan yang hampir sama itu adalah OAS Organization of American State karena faktor selain karena faktor lama fakta bukota 48 juga karena faktor dominasi Amerika yang luar biasa kuat mempengaruhi kebijakan region yang ada di negara-negara anggota Amerika saya rasa itu teman-teman oke ya Pak Satria lanjut apa perbedaan antara cooperation dan integration ini menjadi satu kata kunci kooperatif dan integrasi dari fungsinya itu memberi batasan-batasan tentang suatu negara terhadap suatu area lainnya di bidang transportasi energi atau kesehatan misalkan seperti itu economy cooperation memberikan pengaturan tentang prevencial atau keterpilihan dari kebijakan ekonomi dan harmonisasinya ke dalam kebijakan domestik itu untuk ekonomi cooperation kalau political cooperation dia merujuk kepada support atau komitmen untuk melaksanakan berbagai macam nilai dan praktis atau praktik dari kebijakan politik dari berbagai macam negara anggota salah satunya di dalam kooperatif di kebijakan luar negeri ini yang berat karena political interest dari masing-masing negara kan berbeda tapi kalau egonya mau diturunkan mereka mau bersama-sama di dalam integrasi politik saya rasa ini menjadi suatu modal besar di dalam mewujudkan suatu organisasi regional yang rebas yang kuat integration kondisi itu merujuk kepada proses di dalam membawa bersama prinsip-prinsip kultur dan sosial di dalam suatu organisasi di dalam suatu wilayah tersebut menjadi suatu kondisi yang establish berjalan bahkan dia melebihi identitas nasional dari masing-masing negara anggota dan tidak kemudian hal-hal yang dilakukan tersebut menimbulkan konsekuensi dan dampak terhadap status internasional dan partisipasi dari suatu negara yang terlibat di dalam keputusan-keputusan hukum internasional kenapa? karena keterwakilan dari suatu countries participating countries ini kemudian diwakili diwakili oleh siapa Pak? di sini diwakili oleh suatu organisasi regional makanya ini kata kuncinya beyond melebihi dari partisipasi dari suatu negara karena dia diwakili dari suatu organisasi regional pro-contra apa menguntungkannya apa merugikannya kalau banyak dirugikan jelas negara tidak mau tertikat tapi dalam fakta sejarahnya tidak ada kemudian negara yang maju sendiri tanpa adanya integrasi regionalisme karena itu suatu tuntutan suatu keharusan yang dibangun memang berdasarkan piagam BPP seperti yang Pak Satria maksud tadi sehingga ini menjadi jalan yang terjal kalau negara tidak mau terikatnya satu contoh negara misalkan Malta misalkan di Eropa dia tidak mau jadi anggota EU dampaknya apa Pak dampaknya harga-harga komoditas di sana luar biasa mahal dan tinggi dan itu harus dirasakan oleh negara yang bukan anggota organisasi regional apalagi Uni Eropa dimana kebijakan politik khususnya kebijakan dagang itu semua dimonopoli oleh pasar Uni Eropa jika kalau negara bukan negara anggota ya siap-siap komoditasnya akan sangat mahal nah ini dasar hukumnya ya di piagam BBB teman-teman perlu simak di pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 dia ada di chapter 8 di bab 8 dari piagam BBB noting the presence charters tidak ada di suatu aturan di piagam BBB ini yang kemudian membatasi eksistensi dari suatu wilayah regional sehingga regional arrangement dan organisasinya agency for dealing yang menyepakati ketentuan-ketentuan dari organisasi regional yang bertujuan untuk maintenance menjaga merawat dari perdamaian dan keamanan internasional international peace and security itu kemudian menjadi satu kata kunci bagaimana kemudian dia harus patuh kepada prinsip dan aturan yang diatur oleh piagam BBB atau yang diatur berdasarkan hukum internasional yang tunduk kepada mekanisme yang dibangun oleh BBB atau UN oke ya the members of the UN ini harus ini ya menyepakati ya agreement or constituting or such agency organisasi internasional regional yang membuat setiap tindakannya itu mencapai keputusan-keputusan yang merawat perdamaian dan keamanan internasional jika terjadi suatu konflik maka security council disini akan memainkan perannya nah ini yang perlu digarisbawah ya di konflik mesir atau konflik timur tengah maka dewan keamanan sampai turun kenapa pak karena dewan keamanan diberi mandat oleh piagam BBB jika suatu organisasi regional menghadapi suatu problem menghadapi suatu kendala maka dia harus turun termasuk ke dalam faktor politik internal dari masing-masing negara sekalipun misalkan kudeta Al-Sisi terhadap Mursi yang terjadi di Mesir dewan keamanan turun di Ekasusuria misalkan Bashar al-Assad misalkan itu kan konflik internal tapi dewan keamanan turun apa pak make sure bahwa satu sudah mekanisme regional sudah jalan tapi tidak efektif baru kemudian dewan keamanan memainkan perannya perlu digarisbawahi teman-teman jika kemudian mekanisme regional itu tidak efektif maka mekanisme internasional dalam hal ini untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional terwujud dewan keamanan akan memainkan peran kuncinya security console yang perlu digarisbawahi semoga tidak lupa nanti kalau ditanyai pada satu TS dan juga ini di pasal 53 mana kemudian langkah-langkah teknis dia harus membuat suatu apa namanya suatu kesepakatan internasional ya tadi ya constituent treaties termasuk membuat membangun suatu utilitas atau perangkat-perangkat yang diwujudkan dengan otoritas-otoritas yang diperkuat oleh organisasi regional agar apa Pak agar prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan regional itu betul-betul terwujud ini kalau kita membicarakan pasal 53 itu lebih kepada analisis atau unsur defense and security pertahanan dan keamanan termasuk otorisasi melalui alutsista dan lain sebagainya jadi utilitas yang dimaksud dalam konteks ini adalah perangkat pertahanan dan keamanan apa itu Pak ya apa namanya adanya tank adanya pesawat tempur adanya alutsista alutsista yang dibutuhkan untuk mempertahankan region mas gede bayu mau tanyakah belum ya kalau belum ini sudah terakhir silahkan kita bisa disin bertanya Pak boleh ini dulu ya siapa ini mas siapa ini saya Pak mas khairi dulu ya nanti mas ini lagi mas topik silahkan mas khairi ya mohon maaf sebelumnya Pak karena off-camp masalah jaringan jadi tadi disini saya tidak bisa menangkap semuanya karena permasalahan jaringan juga jadi yang bisa saya tangkap itu organisasi regional ini dibentuk atau terbentuk karena latar belakang yang memiliki latar belakang dan tujuan yang sama untuk masalah yang sama jadi tadi juga Bapak mengatakan bahwa kenapa kita terus bercontoh pada Uni Eropa karena Uni Eropa itu mempunyai organisasi regional yang cukup bagus lah Pak dibandingkan organisasi regional di wilayah-wilayah yang lain termasuk ASEAN kan Pak tadi Bapak bilang juga bercerimin pada organisasi region Uni Eropa jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana bisa organisasi ASEAN itu bercermin kepada Uni Eropa sedangkan setiap organisasi region itu mempunyai masalah yang berbeda-beda baik latar belakang politik sosial maupun juga budayanya yang berbeda-beda jadi bagaimana cara mengimplementasikan organisasi regional yang ada di Uni Eropa ke ASEAN Pak terima kasih oke ini pertanyaan yang sangat penting oke ini sekalian sama Mas Ternando mungkin mau menambahkan tadi yang di bagian akhir ya Pak ya tentang di slide akhirnya itu dikatakan bahwa kalau nggak salah PBB yang PBB itu turut serta di dalam upaya penyelesaian konflik regional seperti itu ya Pak ya tetapi kalau misalnya ya Pak ya di ASEAN ini kan juga di dadar muat di dalam ASEAN Charter seperti itu Pak untuk tidak mengedepankan yang namanya ikut campur atau keturut sertaan negara lain di dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan seperti itu Pak nah bagaimana suatu peraturan yang peraturan yang ada di dalam di dalam PBB tersebut dapat masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam peraturan yang ada di regional seperti ASEAN itu tanpa mengganggu adanya mengganggu adanya suatu kedaulatan yang ada di negara tersebut Pak terima kasih Pak yang pertama menambahkan Mas Henry silahkan terima kasih sebelumnya Pak tapi maaf karena masalah jaringan harus jadi saya mau nanya Pak mengenai permasalahan khusus salah satu organisasi internasional yakni Uni Eropa misalnya nih Pak ada permasalahan atau kasus mengenai kartel dalam persaingan usaha yang dalam hal ini contohnya dilakukan oleh Belanda Pak tetapi atas nama persorangan atau individu jadi dalam hal ini yang saya mau tanyakan Pak pengadilan mana sih Pak yang bisa berwenang mengadili permasalahan ini apakah makamah hukum Uni Eropa atau Belanda itu sendiri Pak terima kasih Mas Henry ya ada yang mau tanya lagi izin bertanya Pak ya silahkan Mbak Mita ya iya Pak baik terima kasih disini saya ingin bertanya Pak apakah organisasi regional ini nantinya akan ketetapan-ketapan yang ada di organisasi regional ini akan mempengaruhi kedaulatan yang ada di negara anggota tersebut jadi contohnya apakah suatu perjanjian itu nanti akan berimplikasi kepada perkembangan-perkembangan seperti contohnya perekonomian pada suatu negara anggota tersebut Pak terima kasih oke terus bagus ini pertanyaannya ada lagi saya coba catat karena Pak Satria ingatannya agak bermasalah saya ingin jawab satu-satu Mas Hairi terkait kenapa acuannya Uni Eropa disadari atau tidak suka atau tidak suka Mas Hairi dan teman-teman bahwa Uni Eropa ini punya berbagai macam perangkat dan well established dan yang paling penting lagi adalah kesadaran dari negara anggotanya yang mau turut diatur di dalam suatu organisasi regional Uni Afrika Uni Eropa itu sendiri sehingga apa sehingga organisasinya pada posisi supranasional nah yang ingin ditujui oleh organisasi regional itu adalah harapannya organisasi regional itu menjadi organisasi supranasional Mas Hairi sehingga nanti ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Mita di akhir tadi apakah berimplikasi kepada kedaulatan jelas dia berdampak kepada kedaulatannya dimana ketika suatu organisasi itu disebut sebagai organisasi regional maka sovereignty atau kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri akan terkurangi dan dia di take over oleh siapa Pak? oleh organisasi regional tersebut sepanjang itu membawa banyak keuntungan advantage dan kekayaan bersama kesejahteraan bersama keamanan bersama maka saya rasa maka banyak scholars rasa bahwa regionalism itu menjadi suatu hal yang harus diupayakan diupayakan keras seperti itu tapi dampaknya adalah kepada pengurangan terhadap kedaulatan dari suatu negara untuk mengurus dirinya sendiri baik dalam aspek ekonomi baik dalam aspek politik pertahanan maupun dalam aspek sosial dan kultur tapi kalau itu mau dilakukan Mas Hairi dan Mbak Mita saya rasa dia akan berimplikasi beyond of that sovereignty itself dia melebihi dari kedaulatan semata nyatanya kedaulatan dalam artian negatif itu kan berimplikasi pada ketidakmajuan tapi kalau mau integrasi kemajuan dalam artian ekonomi politik dan pertahanan itu akan terwujud untuk pertanyaan ini Mas Hairi dan Mbak Mita ada tanggapan terus itu Pak pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan Pak ke ASEAN maka kalau kita membicarakan ASEAN maka semua kebijakan seharusnya kalau kita mengajunya ke Uni Eropa kebijakannya semua terintegrasi kebijakan perdagangan sudah tidak ada lagi eksklusifitas pasar Indonesia pasar Singapura pasar Malaysia semua pada satu kunci kata kunci yaitu pasar ASEAN misalkan seperti itu nah sialnya di ASEAN sendiri itu untuk aspek politik pertahanan itu masih malu-malu coba dirujuk ya di piagam ASEAN itu di piagam yang disebut ya kalau untuk aspek politik dan pertahanan itu masih dikembalikan ke kedaulatan masing-masing negara kalau mau mengajak ke Uni Eropa aspek-aspek politik hukum pertahanan itu semua diserahkan ke Uni Eropa ambil contoh misalkan fungsi dari Supreme Court Supreme Court atau Mahkamah Agung di masing-masing negara di Uni Eropa itu kayak pengadilan tinggi untuk banding pengadilan awal terus pengadilan banding Supreme Court diserahkan ke Uni Eropa kenapa Pak dalam aspek formal dan material dari hukum yang berlaku misalkan pidana itu hukum Uni Eropa yang bekerja parlemennya parlemen Uni Eropa pemerintahnya pemerintah Uni Eropa termasuk kebijakan dagang kebijakan taxation ajak dan lain sebagainya itu semua dilakukan di bawah Uni Eropa kalau Indonesia misalkan atau negara-negara anggota ASEAN tidak mau mengendaki demikian rupa saya rasa sulit kalau mau mewujudkan satu hal yang sama seperti Uni Eropa karena Uni Eropa unsur tadi politik pertahanan dan termasuk hukum di dalamnya itu mereka mengintegrasikan diri sehingga Pak Satri kan cerita di Eropa sendiri kampus-kampus Eropa semester seperti kalian semester 1-2 itu sudah hukum Uni Eropa yang diajarkan bukan hukum negara Belanda bukan hukum negara Perancis bukan hukum negara Swiss tapi hukum Uni Eropa kenapa? karena tadi kalau mau itu tadi untuk mewujudkannya Mas Khairi dan teman-teman ego kedaulatan itu harus ditekan sedemikian rupa dan menyerahkan kedaulatan politik dan hukum termasuk pertahanan keamanan ke region tapi kalau tidak bulat artinya tidak semua mau menghendaki seperti itu itu akan sulit itu harus ada common consciousness tadi kesadaran kesepahaman bersama itu ya Mas Khairi ya ya Pak terima kasih Pak oke sama-sama Mbak Mita itu ya tadi juga sudah jawab ya Pak baik terima kasih Pak sama-sama ini selanjutnya ya pertanyaannya Mas Fernando dan juga Mas Henry ya terkait dengan dispute settlement jadi memang di bab delapan tadi telah menyebut bahwa seharusnya organisasi regional itu membuat suatu mekanisme penyelesaian sengketa nah di berbagai organisasi regional itu sudah ada mekanisme dispute settlement ya dispute settlement mekanisme ini sebenarnya topik kita di pertemuan paling terakhir ya tentang dispute settlement tapi tidak apa-apa Pak Satri akan beri spoiler ya at least kalau kita membicarakan dispute settlement itu terdiri dari dua langkah ya baik langkah yang bersifat adjudikasi ya pengadilan maupun non-adjudikasi atau non-peradilan ya mekanisme non-adjudikasi ini yang diutamakan ya melalui dialog diplomatik ya bahkan pelibatan organisasi regional untuk menjadi third party ya pihak ketiga yang ada di tengah-tengah ketika masing-masing negara di suatu region ini sedang berkonflik misalkan Indonesia Malaysia sesama negara anggota ASEAN ya maka bagaimana cara dispute settlementnya Pak atau penyesuaian sengketanya jadi harus non-adjudikasi terlebih dahulu atau mekanisme diplomatik terlebih dahulu ya ada negosiasi ada inquiry ada jasa-jasa baik itu dilakukan kalau tidak berhasil baru mekanisme adjudikasi apakah semua organisasi regional ini pertanyaan penting apakah semua organisasi regional Pak itu punya mekanisme peradilan atau adjudikasi jawabannya tidak semua organisasi regional memiliki mekanisme adjudikasi di masing-masing regionnya yang kuat memang di Uni Eropa karena mereka punya EU Tribunal atau pengadilan Uni Eropa yang itu ditujukan untuk mekanisme penyelesaian di ASEAN sendiri tidak ada pengadilannya tetapi ada mekanisme di dalam KTT konferensi tingkat tinggi yang nanti kalau terjadi sengketa dia akan dibawa ke sana decisionnya adalah decision politik bukan decision hukum padahal adjudikasi itu adalah decision hukum mekanisme peradilan kan mekanisme hukum bukan mekanisme politik sepaket enggak dari pernyataan Pak Satria ini sepaket sehingga mekanisme adjudikasi itu seharusnya mekanisme hukum hampir di semua organisasi region itu mekanismenya adalah mekanisme politik ini yang sulit seharusnya mekanisme adjudikasi mekanisme dispute settlement mekanisme penyelesaian sengketanya harusnya melalui mekanisme hukum ini harusnya mencontoh Uni Eropa mau enggak suka enggak suka seperti itu karena mungkin mereka sudah selesai dengan urusan kedaulatan dari masing-masing negaranya sendiri sehingga mereka sudah tidak memikirkan kedaulatan masing-masing tetapi lebih kepada integrasi wilayah kalau mekanisme adjudikasi maupun adjudikasi itu tidak berhasil dimana kemudian konflik bersenjata itu terjadi baru tadi seperti yang disampaikan Mas Fernando Dewan Keamanan atau Security Council dengan segala otoritas dan kewenangannya dia akan turun dengan otoritasnya jadi enggak bisa seketika kemudian pasukan Dewan Keamanan itu ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian menggunakan kekuasaannya kekuatannya untuk melakukan genjatan senjata tidak bisa Dewan Keamanan harus memastikan bahwa mekanisme non-adjudikasi dan mekanisme adjudikasi sudah diselesaikan terlebih dahulu kalau sudah dilakukan tapi tidak berjalan dengan efektif baru Dewan Keamanan dengan berbagai macam otoritasnya dia diterjunkan dalam rangka apa? Dalam rangka mempercepat perdamaian dan keamanan internasional bisa dipahami di sini itu konstruksi hukum yang dibangun di bab 8 dari piagam BWB bisa dipahami? Jadi berarti harus dengan protokol meskipun suatu konflik tersebut membutuhkan suatu tindakan yang mendesak berarti harus mengedepankan upaya pengadilan dan mediasi seperti itu yang diutamakan non-adjudikasi mekanisme diplomatik baru kalau tidak bisa mekanisme adjudikasi kalau tidak bisa lagi baru Dewan Keamanan turun kalau Dewan Keamanan turun berarti tandanya genjatan senjata itu sudah mulai terjadi begitu ya teman-teman saya rasa cukup ya teman-teman pada pertemuan kali ini nanti saya akan koordinasikan dengan Buka Prodi terkait dengan UTS tapi yang jelas UTS nya teman-teman pelajari dari awal tentang dasar terbentuknya organisasi internasional sampai regionalisme karena nanti setelah UTS kita akan bahas secara spesifik ya tentang Uni Eropa ASEAN Uni Afrika dan lain sebagainya oke saya rasa cukup terima kasih kurang lebihnya Pak Satria mohon maaf air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi om santai-santai baik Pak terima kasih selamat pagi